Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 7 jutaan terbaik di tahun 2022. Nah memasuki kuartal ketiga, tepatnya di bulan Agustus ini, tentu sudah banyak sekali perubahan yang terjadi di range harga laptop 7 jutaan. Nah untuk merangkum segala update yang ada, Ragadget sudah membuat dan merangkum 5 laptop terbaik yang bisa banget kamu beli di bulan Agustus hingga September nanti. So biar kamu tau mana laptop yang paling bagus buat kamu, jangan lupa simak videonya sampai akhir ya. Buat yang baru bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena di Ragadget ini kita akan ngebahas laptop dan juga rekomendasi HP. Thank you buat yang sudah subscribe dan kita langsung aja ke nomor yang pertama. Letop 7 jutaan terbaik 2022 yang pertama adalah Acer S-Fire 5 A514-54. Buat kamu yang nyari laptop dengan performa terbaik di harga 7 jutaan dan berani ambil resiko, laptop ini jadi pilihan yang terbaik. Kalau laptop harga 7 jutaan umumnya ditenagi CPU Intel Core i3 atau Ryzen 3, laptop Acer ini sudah ditenagai CPU Intel Core i5-1135G7. Ditambah lagi adanya grafis Intel Iris Xe, RAM 8GB DDR4 3200MHz dual channel dan storage 256GB M.2 NVMe. Membuat Acer S-Fire 5 ini bisa banget diandalkan untuk menunjang kegiatan kuliah, sekolah, dikerjaan, editing maupun bermain game. Jadi, buat yang mau belajar pake Premiere Pro atau Photoshop, laptop ini juga udah bisa. Buat yang pengen mabar nih main Valorant, CSGO, atau Genshin Impact, laptop ini juga udah ngangkat banget. Untuk urusan entertain, layar 14-inch IPS Full HD-nya udah bisa memberikan kenyamanan saat nonton film ataupun nge-YouTube. Apalagi nih, baterai 50Wh-nya bisa banget dipake maraton karena bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian. Kemudian, bobot 1,45kg dengan tebal 1,79cm yang udah tergolong ringan juga membuat laptop ini bakalan enak buat dibawa ke kampus atau ke kantor. Kalau soal desain mah, dijamin gak bikin minder. Terakhir, port laptop ini udah lengkap dan sudah up to date. Satu-satunya catatan adalah laptop ini hanya tersedia versi garansi distributornya aja. Tapi bukan berarti kualitasnya jadi rendah ya, hanya saja akan sedikit lebih repot kalau kita mau klaim garansi. Laptop 7 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah Lenovo Ideapad Slim 3. Nah, buat yang gak mau beli laptop distributor tapi tetap pengen performa yang oke, Ideapad Slim 3 ini layak kamu pertimbangkan. Mari kita bahas beberapa alasan utamanya. Pertama adalah performa. Laptop Lenovo ini ditenagai CPU AMD Ryzen 3 5300U yang diduetkan dengan grafis AMD Radeon RX-PG6, RAM 8GB DDR4 3200MHz dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi tersebut membuat laptop ini udah bisa banget diandalkan untuk menunjang kebutuhan kuliah maupun kerja. Buat modding di VS Code enak, ngedesain aplikasi di Figma lancar, apalagi bikin powerpoint di Canva, pastinya bisa berjalan mulus. Kalau mau iseng-iseng edit video 1080p di Premiere Pro, laptop ini juga udah bisa. Buat kamu yang healingnya main game, laptop ini juga bisa buat dipakai main game seperti Valorant, Genshin, CSGO, dan Dota 2. Kemudian faktor kedua, entertainment. Lenovo Ideapad Slim 3 udah dibekali layar 14-inch IPS Full HD yang udah nyaman buat dipandang. Baterai 38Wh-nya juga sudah tergolong oke, bisa bertahan hingga 7 jam untuk pemakaian standar. Buat yang suka hangout, berat 1,41kg dan tebal 1,99cm-nya juga udah oke banget. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 7 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah Huawei MateBook D15. Laptop ini kalau kita lihat dari spesifikasi di atas kertas, maka akan terlihat kurang menarik. Tapi kenapa Rah Gadget merekomendasikan laptop Huawei ini? Jawabannya adalah experience. Mulai dari yang paling kelihatan alias desain dan ergonomis, bodi laptop ini udah dibuat menggunakan full aluminium sehingga membuatnya terlihat mewah dan juga mahal. Ditambah bobot 1,56kg dengan ketebalan 1,69cm aja, menjadi kombinasi yang mantap buat kamu yang suka bawa laptop ke luar rumah dan juga ingin terlihat keren. Apalagi baterai 42Wh-nya untuk sekali cas, udah bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian. Jadi nggak usah repot-repot lagi tuh, harus bawa charger kemana-mana. Tapi kalaupun harus bawa, charger laptop ini tergolong ringkas dan sudah mendukung fast charging hingga 65W. Lihat bodi udah, sekarang mari kita lihat dalemannya. Layar 15,6 inch IPS Full HD-nya memiliki bezel yang tipis, sehingga membuatnya terlihat lebih mahal. Lagi-lagi, cocok banget buat yang suka gaya. Mau unlock layar juga udah nggak ribet berkat fingerprint scannernya. Buat yang punya HP Huawei, beli laptop Huawei ini akan menang banyak karena bisa mendapatkan ekosistem Huawei yang seamless. Contohnya aja, buat ngirim file tinggal drag and drop aja tanpa perlu colok-colok kabel. Ngomongin spesifikasi, laptop Huawei ini memiliki CPU Intel Core i3 1115G1 dengan Intel UHD Graphics, RAM 8GB dual channel on board, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Port dari laptop ini juga udah lengkap dan kekinian. Laptop 7 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah HP 14S FK1032AU. Laptop ini akan menjadi pilihan yang tepat buat kamu yang nyari laptop berperforma handal dan nggak mau dipusingin dengan masalah garansi atau upgrade komponen sana-sini. Pasalnya, laptop HP ini sudah ditenagai jeruan yang mumpuni. AMD Ryzen 3 5300U dengan grafis AMD Radeon RX-VG6, RAM 8GB DDR4 dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Spesifikasi yang serupa dengan laptop nomor 2 tadi. Dengan begitu, kebutuhan seperti bikin PowerPoint, ngetik di Microsoft Word, bikin desain app di Vigma, ataupun editing bahkan gaming sekalipun, udah bisa dilibas pake laptop ini. Game-game yang bisa kamu mainin seperti PES 2021, GTA V, Valorant, Genshin Impact, dan juga Dota 2. Jadi mumpung Steam udah nggak diblokir, jadi kita lanjut aja gas mabarnya. Ngomongin soal layar, HP 14S FK1032AU ini membawa layar 14-inch IPS Full HD. Sebuah layar yang udah nyaman buat kebutuhan sehari-hari seperti nonton film. Mau manonton ngedrakor juga bisa, berkat baterai 41Wh-nya, yang bisa bertahan untuk nonton hingga 9 jam non-stop. Mau nongkrong juga sabi, berkat beratnya yang hanya 1,47 kg, dengan tebal 1,79 cm. Port-nya tentu juga udah lengkap dan up-to-date. Laptop 7 jutaan terbaik 2022 yang terakhir adalah Asus VivoBook Go 14 TP1400. Buat yang lagi nyari laptop 2-in-1 yang mendukung teknologi touchscreen, laptop ini adalah pilihan yang tepat. Atau lebih tepatnya, satu-satunya pilihan. Kalau melihat speknya, Intel Celeron N4500 dengan Intel USD Graphics, RAM 4GB, LP DDR4X, dan SSD 256GB M.2 NPNI, rasanya laptop ini kalah cukup jauh dari 4 laptop lain pada list ini. Tapi kalau laptopnya buat anak SMP atau SMA yang sedang perlu laptop untuk kebutuhan sekolah dan kegiatan kreatif, laptop ini layak dipertimbangkan. Layar 14-inch HDTN yang bisa ditekuk hingga 180 derajat dan mendukung touchscreen akan memberikan pengalaman yang seru buat ngegambar atau nyatet pelajaran sekolah. Dari segi desain, Asus Fobook Go memiliki desain yang sama seperti Asus Fobook yang harganya belasan juta. Karenanya, desain laptop ini akan terlihat mewah dan siap untuk dipamerin. Bobot 1,48 kg dengan tebal 1,7 cm juga udah enak buat di bawah-bawah. Baterai 39Wh-nya juga udah bisa bertahan hingga 5 jam pemakaian. Terakhir untuk portnya, udah lengkap dan bahkan sudah ada micro SD card reader. Yo guys, itu dia 5 laptop 7 juta terbaik yang bisa kamu beli di bulan Agustus hingga September tahun 2022 ini. List lengkap berserta link pembelian dari kelima laptop tadi bisa kamu cek di kolom deskripsi ya. Kalau kamu ada pertanyaan, kritik maupun saran boleh banget juga komunikasikan di kolom komentar. Dan buat kamu yang lagi nyari rekomendasi laptop di harga lain misalnya 8 juta atau 9 juta bisa langsung cek kolom deskripsi juga. Thank you buat yang sudah nonton like kalau kamu suka dislike aja kalau nggak suka dan kita ketemu di video selanjutnya. Oke, hirarkinya setelah 7 juta kita akan bahas laptop 8 juta.